Warga di Jalan Tritura, Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, mengeluhkan tiang listrik yang sudah miring dan tumpukan kabel listrik yang semerawutan. Kondisi ini sudah dialami warga bertahun-tahun, hingga sampai sekarang tiang dan kabel listrik tidak terpelihara. Bahkan kabel listrik menjuntai hampir mengenai pengendara sepeda motor yang lewat bisa ditemukan di beberapa tempat di sekitar Jalan Tritura. Salah seorang warga, Said, berharap pihak terkait bisa mengambil tindakan untuk mengatasi masalah tiang dan kabel listrik yang tidak terpelihara dan sangat membahayakan warga. Sementara itu, Fauzi, Ketua RT 03 RW 08, Kelurahan Kampung Dalam Bugis, mengatakan, Dirinya bersama warga lainnya telah melakukan upaya melaporkan masalah tersebut ke pihak PLN. Namun sampai saat ini masih belum ada tindakan. Kembang itu sudah kami laporkan ke pihak PLN, tapi sampai sekarang belum ada untuk ditangani secara lanjut. Kita pun tidak tahu juga apa rencananya pembangunan listrik ini. Akibat yang listrik yang miring dan kabel listrik yang menjuntai ke bawah hingga mengenai warga ini, beberapa warga yang melewati Jalan Tritura nyaris menjadi korban kecelakaan. Agus Supriyadi melaporkan untuk thetanyupuratimes.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!